Halo semuanya, selamat datang kembali di Alumni Talk hari ini. Hari ini saya akan berbincang santai dengan salah satu alumni kita, Alumni Optifo Internasional, tahun angkatan 2019, Angkatan Iplus. Nah, siapa nih? Masih teman-teman, ini gak asing ya dengan tempat ini yang Angkatan Iplus. Nah, hari ini saya akan berbincang santai dengan Richard Benedy. Halo Richard, apa kabar Richard? Baik, ya sehat ya. Sempat kena COVID gak kemarin gak ya? Untungnya enggak. Oke, saya boleh sedikit bacakan profil Richard ya. Jadi Richard ini adalah Angkatan Iplus, lulus tahun 2019. Tadi saya sempat ngobrol dengan Richard, bahwa Richard ini sempat melakukan magang ketika waktu sokol, pernah ya waktu itu ya, magang beli beberapa tempat ya, seperti di villa, di hotel, dan di resto. Begitu ya Richard. Nah, pada saat ini Richard menekuni bidang usaha, yaitu sebuah kafe shop yang ada di Jalan Polo Tarakan, Samla dan Paso, benar ya. Namanya apa Richard? Depan teras kopi. Depan teras kopi. Wah, namanya unik. Nanti kita akan berbincang santai. Kenapa kok namanya depan teras dan lain sebagainya, oke? Oke, Richard. Nah, Richard, dulu kan Richard nih pernah magang nih di beberapa tempat ya. Jadi ada di villa, di hotel, di resto. So, sensasinya gimana nih, kalau sudah punya usaha sendiri, dari kerja ikut orang yang selalu dibentuk orang seperti itu. Ya pasti tentunya beda ya, waktu ketika kita kerja ikut sama orang, sama kita buka sendiri. Dari segi tekanan sama pusing, bedanya. Oh ya, pasti ya. Pusingnya apa nih yang sering kamu alami? Waktu, Cik, boleh dong ceritain waktu sekilas dulu, waktu magang, ini kayak gimana nih? Kalau waktu magang, ya seperti biasa pada umumnya, lalu kita ikut sama kerja orang, kita harus ceritain pengalaman-pengalaman di sana, apa yang kita berbincangin. Ya mungkin dari segi umumnya, pressure-nya, makanan yang kita hadapi di kitchen-nya, itu seperti apa? Seperti, sebalik cara kita ikut semua orang ya. Seperti itu ya, oke, oke, oke. Lalu, pada waktu kuliah di Olimo, Richard kan, program akhirnya adalah program food trainer ya, food trainer, nanti bisa ya diceritain ya. Oke, nah, ini saya mau tanya nih ya, kenapa sih kok Richard memilih bisnis cafe show? Apa karena Richard suka ngopi atau gimana? Wah, ini unik nih. Iya. Dulu pertamanya, kalau yang bilang suka mau pindah, karena kalau mau mobil, setiap minum kopi, kok pasti asa menanggungnya naik, apa segala macem. Tapi, suatu ketika waktu di Surabaya, waktu lagi kuliah, waktu lagi nongkrong itu, ya, kita tahu kalau orang awan itu coffee shop, kita minum kopi, pasti pakai mesin ya. Iya. Mesin ada kelenda, apa segala macem, sebesar. Ini enggak, dia di mobil, terus, dia pakai yang namanya mesin ada coffee shop, ya, di press, terus kita ngeliatin, kok, lucu ya, ngeliatin ya, apalagi badannya besar dia. Dia express atau segala macem itu, kita ngeliatin, keluar, keseng nih coba ya, tanya-tanya masalah coffee, dibilang, coffee itu kok memiliki cita rasa, ada rasa ceruruh apa gini-gini. Iya. Dalam pikiran orang awan, apa sih? Orang cuma rasa raksam, air selesai, dibilang ada rasa jeruknya, apa segala macem, tapi mungkin dari cara-cara yang mereka, supaya kayak kita tuh tersugis juga, oh, iya nih, kalau kita coba, oh iya ada rasa jeruknya, ada rasa ininya, apa segala macem, ada rasa alat tertarik, tertarik sama sebuah coffee itu, betul enggak sih yang dibilang itu ada rasa ini, rasa itu macem-macem. Enggak hanya di kuliner aja, tapi minuman pun, kopi pun, gitu, utama, seperti itu, ada rasa nalang, cukup tertarik, nanti itu. Pada waktu itu, mas, saya potong, pada waktu itu, Rechan sudah menjad, apa, meneku di, apa sih, pendidikan di dunia kuliner apa belum? Pada saat itu, kalau di dunia sudah, kan itu waktu pas sudah di kuliah itu. Oh, kuliah itu. Waktu kuliah itu. Habis itu, kalau mendatangi di, ke kopi yang enggak, itu baru. Pada saat, pada habis di sugesti sama tukan kopi tadi? Pertama kali ini, yaitu masuk gas, dibilang memiliki cita rasa seperti itu. Akhirnya, mulai rasa penasaran. Belajar mencari tahu, apa sih kopi itu sesungguhnya? Kenapa sih bisa memiliki banyak rasa? Iya. Kayak kita, misalnya, sebenarnya kita belajar tentang ada herb and spice, ada sweetness, apa, sour, ya, kayak gitu-gitu. Di kopi pun juga sama. Biasanya lah, rasa penasaran memiliki cita kopi itu seperti apa. Oh, oke, oke. Siap. Jadi dari gak sengaja ya, Rechan? Dari gak sengaja, akhirnya Rechan mulai, apa ya, belajar. Belajar dalam-dalam. Nah, ini kalau saya tahu, namanya ini Depan Teras. Lalu, apa sih yang membuat kamu menginspirasi Rechan untuk memakai nama ini, Depan Teras? Kalau dari nama Depan Teras sendiri itu, kita tidak sengaja lagi menemukannya. Dari dengar sebuah latihan. Dan, karena dulu kita sering nonggungi teman kopi, Banyak kita dapat teman baru di sana. Mau dari golongan apapun, semua kita bisa ngobrol saktai di sana. Rasanya itu kan kayak kita, pada zaman dulu kita tarik lagi, Mungkin zaman orang tua kita dulu, terima kamu di mana. Di depan teras rumahnya mereka, Sambil mereka ngobrol saktai. Itu yang kita ambil namanya itu. Untuk kita menciptakan juga di sini. Jadi, orang datang ke sini itu juga, Saya agak langsung mereka, Bisa merasa, Bisa merasa ngobrol, Seperti pada zaman itu, Yang tidak hanya kamu datang ngobrol, Minum kopi, Kerjaan juga selesai. Tapi di sini kita bisa, Berinteraksi. Mungkin kita tidak kenal sama sebelah kita, Kita bisa kenalan, Bisa dapat relasi lagi. Mantap. Mantap ya, ada istilah. Aduh, pusing. Mopi dulu bro, WSK-nya gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi, istirasinya tadi seperti itu ya, Depan Teras. Lalu ada logonya, Ada logonya nggak ya Richard ya? Tugonya ada. Tugonya itu kan kalau nggak salah, Kayak pintu kebuka. Kebuka. Itu kan apa-apa seperti itu? Itu Richard sendiri yang bikin seperti itu? Atau ada teman yang menyarankan, Atau bagaimana? Dulu sih dari timnya, Juta Arba dan Bro, Ini kan namanya Depan Teras, Kita tuh cuma polosan doang. Kenapa pada akhirnya kita buka, Kasih gambarnya kita buka, Itu kayak menyimpinkan, Di depan terasnya dia itu. Di depan itu kan pasti ada, Mereka kita kenator 20-20 seperti itu ya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Nah, Saya bisa tahu Richard ya, Supaya teman-teman juga tahu, Pengalaman Richard, Ketika membuka bisnis kafir shopping, Depan terasnya. Ini kan kalau tidak salah, Program apa ya, Project nya Richard, Foodpreneur. Ya, Jadi kalau, For your information, Bahwa di Otimo ini, Ada tugas artif, Malah siapa yang harus ditempu, Yaitu, Internship, Atau magang, Atau, Foodpreneur ya, Mereka boleh memilih. Tapi Richard memilih, Foodpreneur ya, Udah saat itu. Nah, Saya bisa di, Apa ya, Bisa chat ceritakan ke kami, Jadi bagaimana awal mulanya ini, Dari Foodpreneur, Malu berlanjut, Sampai sekarang. Kalau mulanya ya, Pasti project dari, Otimo sendiri ya, Kemudian akhir kita, Buat kita terus, Awalnya sih ya, Karena kita juga pengalaman, Bisa dibilang, Kalau dalam dunia, Bisnis masih nolah, Di sana kita terus, Banyak belajar sih, Utama, Untuk gimana, Cara menghadapi, Orang-orang, Habis itu mengatur, Staff-staff kita sendiri, Dan itu didukung oleh, Sebelumnya kita pernah, Dan juga kita, Cari, Pengalaman di sana, Cari, Organisi, Apa, Sesangan tinggi itu seperti apa, Abis itu kita, 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 Abis itu kita belajar juga, Yang namanya business plan, Kita menerapkannya itu, Dari teori ke prakteknya itu seperti apa, Susah-susah dampak juga sih, Karena 100% teori itu, Kepangin di lapangan, Seperti itu, Seperti itu, Seperti itu, Seperti itu, Oh iya, Saya penasaran juga, Richard, Ini konsepnya apa sih, Depantera sih? Kalau konsep di kita itu, Ini sebenarnya, Temanya, Industrial sih ya, Industrial, Ya, Semi-semi industrial, Oke, Oke, Lalu, Aduh, Cinta lagi dong, Ini, gini loh, Ini ada ya, Jadi, Dia bentuk seperti ini ya, Ini, Gak gampang, Bikin seperti ini, Dicara tadi kan kamu bilang, Kalau Dicara itu, Gak kopi awalnya, Tapi, Gimana nih, Sampai bisa kayak gini, Kamu belajar itu dari mana? Kalau pertama kali itu, Kita belajarnya di ikut kuasnya Tanah Merah, Kita pergi ke Tanah Merah, Itu sama teman dari angkatan juga, Kita pergi kursus di sana, Dan sana kita belajar teori, Terus kita sering praktik terutama, Ketika kita sering praktik, Kita ngambil barang, Kita masih bisa, Seperti itu sih, Kalau kita mau dibuat di dunia kopi ya, Kalau bagi manapun sebenarnya, Kalau kita sering latihan, Masih kita bisa, Jadi, Ini seperti ini, Sering latihan ya, Sering latihan, Sering latihan, Jadi jangan lupa teman-teman ya, Ini, Gak sekali, Kayak sulap, Sekali, Apa, Bikin langsung jadi, Karena emang kayaknya susah ya, Bikin ini ya, Richard ya, Sekali bikin bisa, Ok, Tapi berapa, Perbandingannya berapa, Seribu satu Richard, Lalu, Richard, Waktu buka ini, Buka awang official seperti itu, Modal awalnya, Buka awang itu, Modal awang itu, Dari bang si, Dari bang si, Dari, Mulai dari, Umur segitu, Juga mulai, Mulai tanggung jawab si, Waktu itu, Umur berapa nih, Richard? Gak-gak aku, Richard, Berapa ya, Umur 20, Umur 20, Lalu, Seharga lah, Ya, Lalu bagaimana, Lalu bagaimana, Richard mengatur, Manajemen, Ehm, Kariawan, Manajemen karyawan, SDM nya, Lalu bagaimana, Richard mengatur, Manajemen keuangannya, Ia kan, Richard sendiri kan, Yang bergabat, Cagaimana, Cara Richard mengatur, Bagai bagi-bagi semua itu, Kan tidak mudah ya, jadi mengatur SDM tidak mudah Mengatur apalagi finansial ya, jadi tidak mudah Satu-satunya bisa mencantai bagaimana cara mengatur SDM Apalagi sedikit juga bagaimana cara mengatur Apa perkutaran finansial untuk menutup pinjaman-pinjaman itu kayak gimana sih? Kalau kita dari masalah SDM Itu ya tetap kita ada drive and energy ya Kita ada pengalaman kita, kita mencontoh, kita terapi di sini Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa Kita terapi juga, jadi dimana yang tidak bisa Kita cari tahu lagi dimana sih kesalahannya kita Pekaryawan bisa kayak ini ya, oh itu bisa kayak gitu ya Dari sana kita dapat pengalaman seperti itu Dari sana kita pelang-pelang untuk memperbaikinya lagi ya Oh ternyata ada pemikar, kalau cara mengatur area seperti ini Seperti intensinya Recep apa, Recep tak pun enggak sih Kalau misalnya ada staffnya yang inters tidak bisa Lalu nanti di tinggal, nanti mereka bikin bisnis sendiri Padahal ini orang percayaan, kepercayaan Recep takut ya seperti ini Kalau itu Atau tidak apa, saya relang gitu Saya kan sudah, ya tadi kan sudah memberikan dunia kepada mereka Gimana, kalau Recep seperti apa Kalau itu sih saya enggak takut ya Karena, malah senang lagi Malah mereka disini mereka belajar Mereka yang belum pernah ada pengalaman Membelajar disini Mereka punya ilmu Mereka bisa berkembang dan buka Walaupun mereka lebih susah daripada kita Kita merasa tentang Ternyata kita bisa membuka peluang lain untuk mereka gitu Sebenarnya kita memberikan ruang secara cuma-cuma Yang seperti itu Malah kita bangga, senang Bangga ya Misalnya Jadi kayak, jadi mentor Iya Oh kamu bisa sukses Dari mana dulunya lu? Dari depan perasa Di sini Rasa bangganya kita Dan bukan bicara masalah finansialnya Tapi berasa kebanggaan tersehiri Kita ketika Ya Sama seperti kita yang kita di uti Kalau misalnya kita suksesnya Sama pun siapa yang mengajar-pengajar juga Iya Itu yang kalian Dari pengalaman dari petimu Kita kerami juga di sini Seperti itu juga sih Lalu kalau untuk pengatur tadi itu gimana? Kalau pengaturnya sih ya Tapi tiap bulan ini ini kan Apa namanya ada Selalu ini ya Selalu reviewnya selalu selalu bagus ya Ya Selalu lumayan Lumayan ya Lalu lumayan Tapi untuk Apa ya Ini juga Tahun 2019 ya Estatisnya Tahun 2019 Sampai saat ini Bisa terdiri itu Cukup luar biasa Karena kalau saya lihat ada beberapa Anda yang sudah Mulai Kepat Allah ya Teman sekaya di chat Seperti itu ya Mulai di tahun seperti itu Tapi Karena kurang konsistennya itu loh Jadi akhirnya Belumika Semacam itu Seperti itu ya Dan chat Terus gimana ceritain waktu pandemi kemarin Tadi kan sempat kita ngobrol Di awal Sebelum kita mulai acara ini Saya sempat ngobrol dengan chat Tetika pandemi kemarin Agak-agak geleng-geleng ya Jadi Jangan ditanya lagi Certanya lagi Certanya lagi Pengalamannya ya Pengalamannya ya Pengalamannya Ketika kamu Menghadapi Di manusia skapesho Seperti ini Kamu Tutup orang kan Datang kesini Sedangkan pada saat itu Pandemi yang tidak memungkinkan Orang datang kesini Saya ceritakan aja Kalau masalah waktu pandemi Mungkin di awal-awal Masih enak ya Masih enak Masih biasa Tapi sudah setelah Masih pandemi Mulai pertengahan Itu baru kita perasa Kita dari yang Tidik dulu Yang mau naik ke pecah Yang bener-bener Kita jatuh sekali Sampai Satu hari Paling sedikit Kita pernah dapat Cuma dua orang Itu penghasilannya Cuma lima puluh ribu Satu hari pernah Terus konsisten Selama penduduk Dua ratus Tiga ratus Paling-paling banyak Ya paling Rame-rame Sekitar datang Rame ratus itu Belum bisa dihitung Tiga hari dalam satu bulan Itu kalau Kalau di Pandemi kemarin Tapi Tapi bukan kita aja Yang merasakan Tapi semua tempat Yang merasakan Yang merasakan Yang merasakan Kalau dibilang kuat-kuatan Ya Kalau kita Tidak kuat Kita belum tiga Mau pakai Bayar bank Seperti apa Mau pakai Bayar karyawannya Seperti apa Karena sebelumnya Buat kita naik Tanpa mereka Kita tidak bisa juga Iya Maka kita yang mempertahankan Itu memikir Ada beberapa faktor Dari karyawan yang Membutuhkan Pemasukan juga Kita juga membutuhkan Pemasukan juga Mereka memakan Kita juga butuh makan Seperti itu Saling tidak Tangan Saling mengerti Itu aja sih Bahwa ini Waktu di Pandemi Tak bertahan ya Tak bertahan Saling menjaga Saling menjaga Saling menjaga Satu sama lagi Saling menjaga Saling menjaga Dijak Lalu ini Saya mempunyai produk Andaleng Di depan teras ini Kalau sekarang Kita punya produk Andaleng Beberapa Sekarang Nah itu Di makanan kita Apa itu? Makanan kita Ada di Bubur bakar Bubur bakar Bubur bakar Kemudian Kemudian Kita Di Bisa Di Bisa 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 Itu Richard sendiri Yang membuat Iya Wah Luar biasa Oke Richard Lalu Richard ini Tau gak sih Peluang Bisnis Apa yang Yang Menurut Richard ini Ini akan menjadi trend Kalau Buat sekarang Ya Terutama tetap Di puliner Pasti gak Ada hati-matinya Dia Kalau Peluang Dan Bahkan lagi Nge-trend Ya Tergantung sekarang Kita aja Pinter-pinter Dari manajemen Kita aja Membuat itu Bisa jadi trend Atau kita mau Kalau Kalau Cafe Shop Seperti ini Pasti akan selalu trend Kalau Dari Bar Kok Berkembang Jadi Cafe Shop Seperti akan selalu berkembang Pasti Selalu akan berkembang Kemudian Semakin banyak lagi Iya Betul Mau rencana buka aja bang Rencana Oh iya Gimana Paling Kalau Dapet Modap Atau Mungkin Ada yang mau Jadi investor bisa Di daerah Di daerah Pasar juga Kita membukanya Di daerah Canggu Seminyak Di daerah dimana Tempat Pasaran Pulih Nanti kita mau Pasaran Oh iya Semoga Targetnya Kapan nih Tergantung Kita doain lah Semoga Bisa tahun depan Bisa kira Amin Kita doakan terbaik Lalu Bicap ini pasti kan Ada persaingan Apalagi di Bali Bagaimana Bagaimana Recha tuh Menyikapi 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 Persaingan Mungkin ada Event kan Di sini Atau apa Kalau kita Paling kita Dari Social Media Kita mengadakan Mungkin Membuat konten Yang menarik Tersebarat Terus Dari Terus Pelayanan Kita bisa Beri Ada beberapa Event Mungkin Kita juga Bisa kita ikuti Di event Event Sebelum Kalau sebelumnya Aktif Cuma Kalau sekarang Masih fokus di sini dulu Karena kita baru keluar dari fase pandemi Kemudian Kemudian Karena staff Otomatis Berkurang Kita fokus di sini dulu Kita kembangin di sini Baru kita Mulai Coba lagi Untuk Event-event Yang penting Yang penting Yang penting Adalah Servis kepada Pelayanan Iya Servis kepada Pelayanan Ada tidak sejauh ini Yang konflik Kalau konflik Ada saja Berapa Cuma Masih bisa ditunjukkan Selama Bukan Kalau konflik Tergantung macam-macam Ada kalau misalnya kita di dunia perkopian Itu disebutnya Pendekar Apa? Disebutnya pendekar 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 itu Bisa dibilang Datang Bujuk-bujuk Aku murah membuat kopi Dengan sesiam Sesu skat Akan balance Sekian-sekian Jadi Mungkin mereka punya Pengangkapan Pengangkapan Tapi tidak diterima Di beberapa tempat Maka mereka datang Merecok ke tempat-tempat orang Seperti itu Ya Sisi problem-problemnya Seperti itu Kalau misalnya ada juga Berapa makanan Kalau ada Pulang pedas Atau pulang asing Seperti itu Kembali ke selera lagi Seperti ini Yang penting kita Buat standarnya Kalau dimakanan Kalau misalnya mereka kurang Ya kita sediakan lagi Mungkin dia butuh Kurang ades Kita kasih beca Apa-apa Kasih gula itu Bisa Kasih kumpul sekali Suruh makan sendiri Oke Richard Ini Apa namanya Di ujung Percakapan kita Hari ini Saya mau tanya nih Pesan inspirasi Richard Untuk Anak-anak muda Disana Apa ini? Ya Tetap berjuang Dan tetap berusaha Tetap berjuang Dan tetap Berusaha Melakukan yang terbaik Melakukan yang terbaik Inovasi Inovasi Salah satunya Dan ikuti Perkembangan Ya Dan jangan malas Ya Oke Richard Terima kasih sekali Kami sudah diterima Disini Saya doakan nanti Yang planning Richard Untuk buka lagi Dijambu Ya Sebera Terlang sana Mungkin ada teman-teman Yang mau berinvest Ke Richard Saya patah teman-teman Yang nonton Kalau misalnya Kalau kita siap Mengajukan Bisa Oke Oke Richard Terima kasih Sukses selalu Oke teman-teman Demikian Perbincangan Saya dengan Richard Hari ini Semoga menginspirasi Anda semuanya Bye-bye